Selamat datang kembali di Cubicle! Gila bintang tamunya hari ini semuanya amazing, fantastik. Wah, fantastik, keren. Eh, tapi ngomong-ngomong soal fantastik hari-hari gue juga dari kemarin tuh fantastis banget. Gara-gara kemarin juga gue dateng ke acara seru di Cubicle Center. Itu launching buku keduanya, volume 2-nya Naila Ali. Judulnya masih sama sih, Stories of Rainy Days. Naila Ali. Itu loh, kita pernah watercolor sama dia, ingat gak? Oh, yang gak marah, itu pake cat-cat air? Cat-cat-cat-cat-cat-cat, oh iya, padahal. Cat-cat-cat air, yang gatel-gatel di badan. Bukan, cat-cat air, Pak. Oh iya, iya, gue gitu. Ini cat air aja. Iya, iya. Seru banget loh pada acaranya. Gue pengen lihat dong, ada videonya gak? Ada, ini. Eh, Cuber, hiii. Biasanya Nabi nya cuma berdua-berduaan sama Marcel. Sekarang aku lagi pengen jalan-jalan nih weekend gini. Biasa kan mati gaya. Ini lagi ada acara seru, soalnya disini tempatnya tuh banyak ilustrasi, ilustrasi. Dan ini di setiap sudutnya, itu pasti ada sesuatu yang berbau-bau kreativitas gitu, Cubers. Mau lihat keseruannya? Yuk, yuk, yuk. Sampai jumpa. Jadi hari ini aku selain launching buku, aku juga ada pameran juga. Nah di pameran ini aku kayak memperlihatkan karya-karya aku kayak sebelum, semua karya aku yang ada di buku tapi sebelum proses digital. Jadi kayak benar-benar memperlihatkan yang raunya tuh seperti apa. Jadi biar orang-orang yang datang juga bisa ngeliat gimana sih salah satu proses pembuatan bukunya itu. Kalau bedanya buku yang satu sama yang kedua itu, kalau buku kedua ini ceritanya lebih banyak. Ada 40 cerita sedangkan buku lama itu 35 cerita. Terus gambarnya pun lebih banyak. Terus tapi dari segi konsep sih semua sama karena masih satu kesatuan kayak tentang cerita-cerita untuk di hari hujan. Menurutku acara launching buku Naila kali ini merasa lebih akrab dan lebih intim aja. Karena bener-bener intimate banget terus dia gak cuma book launching aja karena ada exhibition karya-karya dia juga. Jadi kayak para temen-temen itu semua bisa lihat karya-karya dia dari sebelumnya. Terus kayak berasa aja personalitinya Naila di acara ini. Kita datang ke acara ini karena kita tertarik banget sama ilustrasi dan bukunya yang baru. Udah lama banget juga kita suka banget sama Naila Ali. Kita ngikutin banget perjalanan karir dari awalnya banget sampai sekarang ngeluncurin bukunya yang kedua. Dan juga ada pameran-pameran dari gambarnya jadi kita tahu proses gimana dari awal sampai bukunya jadi. Dan ada signing book, foto, dan semuanya gitu. Buat Naila sukses masing bukunya ini udah yang kedua ya mudah-mudahan udah yang ketiga. Gambar-gambarnya oke. Gue pikir cocok sih sama lagu-lagu bedroom yang saya bikin gambarnya lumayan satu mood gitu. Sukses terus kedepannya buat Naila. Terima kasih. Tuh Cubers harus kayak Naila Ali. Dia memilih untuk mengkaryakan apapun itu hobinya. Eh jadi karya. Sekarang udah ngerilis buku keduanya loh. Wah keren banget ya. Cubers makanya kalau punya hobi atau kesenangan lain yaudah diikutin aja. Justru kamu harus ikutin apapun itu yang kamu suka. Udah deh kamu karyakan seperti Naila Ali ini. Jangan mau kalah Cubersnya. Kamu juga pasti bisa. Kalau gitu udah deh. Nah dia mau liat-liat yang lain nih kayaknya masih banyaknya seru. Hmm. Gokil seru banget. Misalkan. Udah kenapa gue gak ikut sih. Iya lah kapan lagi tuh dapet cewek sekreatif Naila Ali punya bisnis sendiri. Terus kemana juga di Gebekel Center dia launching buku baru lagi. Aduh pokoknya luar biasa tuh. Maksudnya lain kali kalau ada lagi gue mau dateng deh ya. Ya makanya ntar ikutan ya. Sip. Dan. Pemenang. Tahun lalu. Salah. Eh. Minggu ini aja pak. Pemenang minggu lalu. Oh iya minggu ini dong episode kali ini. Oh iya pemenang minggu ini ada di sini. Oke. Selamat buat menangnya dan luar biasa mendapatkan iPhone 6. Dan kalau gitu kayak gitu harus bilang dada apa semua cuber. Seberapa sebenernya gue udah ngejalanin beberapa episode ini. Dan itu berarti sudah selesai ya. Kita season 2 nih seru-seruan bareng cuber. Iya betul. Cuber ini adalah episode kita yang terakhir. Tapi jangan takut. Pasti ada season 2. Pokoknya terus nonton Cubicle karena kita juga banyak banyak tamu seru. Dan juga mendatangkan teman-teman yang kreatif-kreatif juga kan sel. Generasi muda yang kreatif. Jadi buat cuber semuanya thank you so much for watching us. Terima kasih. Sampai ketemu di QBQ berikutnya di season 3. Ciao. Daaah. Sampai ketemu di minutes. Alright. Sub indo by broth3rmax